Terima kasih Karena ini bukan ujian matematika Ini tidak mewajibkan saudara untuk mengetahui Kalau saudara tidak tahu, cukup tidak tahu Akan dimulai pertanyaannya dari tim penasehat hukumnya Mengerti Pak Sudirman? Mengerti Pak Pelan-pelan saja ya Pak penasehat hukumnya Silakan Pak untuk dimulai pertanyaannya Terima kasih yang mulia Sebelum saya lanjutkan dengan pertanyaan kepada saudara Sudirman Karena ada dua saksi hadir di ruangan ini yang akan kami hadirkan untuk Ada tiga saksi ya Yang akan kami hadirkan nanti sesudah ini Kami mohon saksi yang akan bersaksi nanti dapat meninggalkan ruangan sidang ini terlebih dahulu Dia akan jadi saksi termasuk Lilis Bisa keluar Ya di luar aja Baik terima kasih yang mulia Saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan Saudara Sudirman sehat ya Tadi sudah ditanyakan ya Sehat Kami selaku penasehat hukum ingin mengkonfirmasi di depan persidangan PK ini Beberapa hal terhadap saudara Sudirman Ya Yang pertama Saudara Sudirman masih ingat Tanggal 31 Agustus 2016 Masih ingat ya Peristiwanya apa yang terjadi masih ingat ya Masih Oke Saudara bisa ceritakan khususnya dari 31 Agustus 2016 yang lalu Dari pukul 15 ke atas ya Dari jam 3 sore ke atas Bisa diceritakan Masih ingat Masih ingat Ya coba diceritakan Sebelum ditangkap Saya abis main ke rumah kakak saya Nah setelah itu Adik saya SMS Suruh jemput sekolah Pulang saya Baru mau jemput Nah si Jaya itu manggil saya Menjem motor Pas menjem motor saya Nyampatin Mau ngapain Kata saya Mau ngambil gitar Baru saya Menjemin Berapa menit Polisi datang Pas datang Langsung nendangin motor Sama rumbungan saya Nendangin Nah pas itu Jaya juga langsung ditangkap Pas itu baru dibawa ke mobil semua Menuju ke Floresta Nah pas itu Saya disetrum Dimasukin colokan Di tembakan karet Ininya Baru ditendangin Suruh ngakuin Nah pas itu Saya udah gak ngakuin Bilangnya Udah ngakuin aja Teman-teman udah ngakuin Binnya gitu Saya tetap gak ngakuin Nah pas itu Masih mukulin polisinya Pas itu baru saya Ngakuin Nah pas itu Udah secara Nama teman-teman kamu Kan saya yang kenalkan Dapan orang Udah dapan orang Satat Kata polisinya Udah tiga orang lagi Yang namanya Dhani Pegi sama Andi Bukannya gitu Nah pas itu Saya baru Memang di penyedik Sebentar Saya dikeluarin Ke Nyari barang bukti Nah pas itu Saya kaget Padahal Apa Padahal pas Di tempat Barang bukti itu Bukan dari arahan saya Dari polisi sendiri Nah pas itu Udah kamu tunjukin Batu itu yang gede Saya tuh gak mau Nah pas itu Dipaksa Suruh nunjukin Nah tunjukin Habis ngambil batu Simpan ke mobil Baru menuju ke flyover Dimana tempat orang Yang meninggal Berbanyak itu Kata sayanya Gak tau pak Sayanya Nah pas itu Baru saya simpan Di posek talun Posek talun Terus balik lagi Ke floresta Floresta Polisi itu Lagi gergaji Tayu bambu Di ruang penyedik Gak tau apa itu Kan saya ngomong Itu buat apa pak Udah kamu diam Itu pas itu Baru saya simpan Ke ruang sel Di ruang sel Saya kemaluan Dibakarin Buru kemarin Dibakar juga Suruh Buat jam 100 kali Kalau gak kuat Dipukulin Terus Terus pas udah Dinihaya kayak gitu Kasih makan Kayak Ngasih makan Ayam Gisebar gitu pak Kalau gak makan Sama dipukulin juga Terus pas udah Dinihaya kayak gitu pas itu saya dibunuh ke ruangan penyidik suruh bikin BAP saya tuh aja nggak mau cuma saya dipukulin dihajarin terus sama polisi apa situ saya suruh tanda tangan ya pas itu saya ngeliat si saudara Eko ditendangin dipukulin hidungnya ditendang sampai berdarah Hai dulu ngakuin nafas lihat di papan itu ada nama-nama teman saya juga kaget pas pertama itu Hai aja nama teman saya sebagai peran ini ini saya enggak tahu itu lupa nama perannya Hai sudah cukup cukup ya Oke Sudirman jadi ada beberapa poin yang kami penasihat hukum mau konfirmasi ya ya kami sudah mendengar semua kronologis bahwa tanggal 31 Agustus 2016 Sudirman ada di depan SMP 11 ya nongkrong karena menunggu motor ya ya menunggu motor lalu ditangkap tiba-tiba ada yang datang mengaku polisi ya datang dimasukin ke mobil tadi kita udah dengar cerita kita mau tanya kita nggak mau mengorek kembali seperti yang sudah pernah kita tanyakan kepada enam terpidana lain pemohon PK yang terdahulu kami hanya ingin mengkonfirmasi sebelum saya bertanya tentang nama-nama yang katanya Sudirman berikan ya sebelum ke situ ya Hai tadi saudara Sudirman mengatakan barang bukti batu itu didapat dari mana coba lebih keras sesudah ada di kantor polisi kamu ada di kantor polisi kan dibawa ke kantor polisi ya betul ya betul ah lalu diperiksa diperiksa kan yang diperiksa lalu apa kata polisi untuk dibawa ke tanah kosong yang dekat itu untuk ngambil barang bukti berupa batu itu bagaimana bicaranya polisi saya ngomong wah ini buat apa kata polisnya udah kamu gimana aja yang itu jadi dibawa kemana bawa ke dalam mobil dalam mobil terus di nggak ke tempat mana di bawahnya Sudirman sesudah di mobil penyidik bukan untuk mengambil batu mengambil batu katakan mengambil batu barang bukti kan iya di mana itu ambil batunya ya di ruang soru mobil di belakang sawah di belakang sawah mana masih ingat nggak masih soru mobil iya di belakang soru mobil ya yang nunjukin batu itu siapa polisi bukan Sudirman yang mengatakan itu batunya bukan kan itu polisi yang bilang bahwa itu batunya Iya berapa besar batunya bisa masih inget Hai Oh agak besar ya sesuai dengan barang bukti yang di foto ya Iya mungkin ah ada yang bawa BAP bisa ditunjukkan barang bukti daftar barang bukti Hai tentang batu ya saya lanjutkan ya sambil itu saudara Sudirman katanya menyebutkan nama-nama ya yang terlibat yang suruh siapa tuh polisi bahwa suruh nyata nama-nama teman saya terus ditambah tiga orang itu yang saya enggak kenal ya yang menyebutin nama-nama itu kan ada nama Eko dan lain-lain ya Hadi yang lain itu siapa yang siapa yang sebutin nama itu kamu yang sebutin atau nama itu sudah ada saya Pak saya Hai kamu tahunya dari mana ya dan suruh sama polisi suruh nyatet Oh polisi kasih tahu terus kamu disuruh sebut Iya suruh nyatetin semua nyatet doang iya nyatet namanya itu muncul dari polisi polisi ya Oke jadi siapa siapa yang Sudirman sampaikan yang disampaikan polisi tadi bilangnya itu kamu cacet nama teman-teman kamu kayaknya gitu terus ditambah tiga orang lagi biar 11 orang itu bilangnya itu dari polisi Iya bukan Sudirman yang ngomong sampaikan bahwa melihat bahwa orang-orang itu bukan bukan Oh pada aslinya Sudirman lihatnya bahwa Eko dan yang lain itu melakukan seperti yang yang dituduhkan membunuh mem-ngeroyok ke almarhum Eki dan Fina Sudirman lihat nggak itu ya kalau sama soalnya saya malam itu di rumah tetangga saya ya tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman ada di mana rumah tetangga saya rumah tetangga yang melihat ada di rumah ketika Sudirman tanggal 27 Agustus di tetangga enggak ada bukan-bukan itu maksudnya ada Sudirman sama siapa di situ malam itu tanggal 27 Arvan Mas Tono Lilis Oh sama Alvan Tono dan Lilis Lilis ya Oke jadi kamu malam tanggal 27 Agustus 2016 lalu bersama dengan Arvan Tono dan Lilis Oke kembali lagi terus sesudah ambil batu ya sesudah ambil batu kan katanya Sudirman juga katanya disuruh mengambil apa namanya bambu ya Hai tadi dikatakan bambu itu dapat dari mana yang Sudirman lihat ya saya lihat lagi gergaji bergergaji dimana lagi dipotong kayunya dimana itu di ruang penyitik Oh jadi dipotong dulu waktu pasti suruh ambil baru dipotong itu ya bambunya ya iya bukan diambil dari TKP ya bukan jadi waktu ditanya baru dipotong Sudirman lihat itu dipotongnya lihat lihat berapa banyak bambu yang dipotong cuma satu cuma satu coba dikasih lihat berapa batu sama ini ada-ada-ada-ada hai 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 Terima kasih. 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 Yang gak kenal. Yang gak kenal siapa aja? Andi, Dhani, sama Peggy. Oh, makanya gak ketangkap ya? Gitu. Karena Sudirman juga gak kenal gitu ya? Iya. Jadi Dhani, Andi, sama Peggy. Gitu kan? Waktu minta disebut nama-nama itu, kalau gak disebutin apa yang terjadi sama Sudirman? Ya, dipukul terus, Pak. Dipukul terus? Iya. Kamu, kamu waktu dipukul Anda meninggalkan luka bekas? Luka bekas? Apa aja? Apa aja yang diinikan? Enggak, diapain satu-satu? Di bawahnya diapain? Tendang. Ditendang, di samping. Terus? Kepala, terus? Rokok. Pakai Rokok dari belakang, terus? Tembang. Tembak dari belakang? Iya. Terus, tangan? Tangan. Injok. Tangan di sini ya? Iya. Kita bisa tunjukkan, Pak Jelis, ya. Yang pertama dulu, yang tangan dulu, coba tunjukin. Tangan bekasnya, ya. Yang mana, yang? Ini yang diinjak, ya. Ini diinjak. Betul, ya? Betul, Pak. Betul. Terus, yang sampingnya, yang katanya ditendang, yang mana? Ada bekasnya, ya. Oke. Terus, yang belakang katanya ditembak, ada di? Sudah dilihat, ya. Oke. Yang katanya disundut Rokok di belakang? Ini mulia. Tadi barusan saya lihat masih berbekas. Kepalanya? Sorry ya, saya pegang ya. Apa ya? Di gini bisa di luruskan? Di luruskan? Kalau saya bantu meluruskan, sakit nggak? Sakit. tapi tapi gini bisa jangan-jangan dikasih satu lagi apa yang lain ya Sudirman kan ada tiga orang tadi kamu katakan enggak kenal ya Andi terus Hai Dhani Dhani PG PG kalau Rifaldi kamu kenal nggak enggak Pak itu tunjuk dari polisi juga enggak kenal enggak Oh kamu panggap pada tanggal 31 Agustus 2016 pernah dibawa keluar atau ke Polsek utara-barat nggak iya sama siapa yang bawa polisi kamu kenal siapa polisinya nggak kenal lupa udah enggak lama nggak kenal nggak kenal Oh enggak pernah dengar nama paru Diana Enggak enggak pernah kenal enggak pernah dengar ya Oh kamu dibawa ke Polsek utara-barat Iya tanggal berapa malam itu ya malam tanggal 31 Agustus 2016 ya Iya apa yang apa yang kamu lakukan di Polsek Cerebon utara-barat Hai tembok sayang-barat putarin apa di apa muter-muter pakai mobil tiba-tiba polisi itu masuk ke Polsek utara itu nah pas itu kata-kata kamu tunjukin tuh orang yang banyak tato-nya gitu polisi suruh menunjukin suruh tunjukin orang yang apa banyak tato-nya yang banyak tato-nya padahal kamu enggak kenal enggak kenal enggak kenal terus kamu tunjuk Iya disuruh sama polisi Oh kenapa kamu tunjuk padahal kamu gak kenal kalau nggak tunjuk dan dipukulin terus Pak Oh dipukulin terus akhirnya kamu tunjuk Iya yang kamu tunjuk itu adalah yang akhirnya kamu tahu namanya Rifaldi Iya Oh sesudah kamu tunjuk mulut apa yang kamu lihat terjadi sama Rifaldi Hai ya adu mulut-adu 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 sama-sama polisi Rifaldi nya Iya terus Hai kalau jangan emang namanya Rifaldi bukan Andrika tuh bilangnya saya Rifaldi Pak bukan Andrika tapi tetap aja dibawa sama polisinya Oh satu mobil sama kamu dibawa enggak 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 satu mobil Enggak Oh kamu mobil yang lain Iya Rifaldi dibawa mobil yang lain Iya Oh sudah sampai ke sana di Polres kota Cirebon kamu pernah diketemukan lagi dengan Rifaldi cuma beda kamar Pak beda kamar ya Oke cukup mulia dari saya mungkin dituruskan rekan lain Oke izin yang mulia Sudirman eh saya ingin mendapatkan eh penegasan mengenai mak yang berkaitan dengan Hai apa yang Sudirman terangkan di dalam berita acara pemeriksaan di Polres Cirebon kota Hai nah saya mau tanya pada saat itu kamu tanda tangan Hai pasti pas 2016 yang pertama sekali ya di Cirebon Tanda tangan atau tidak BAP tadi kamu kenal kata-kata BAP kenal tanda tangan tidak Enggak Pak yakin tidak tanda tangan ya Oke pada saat itu kamu tanggal lahirnya berapa 20 November Hai kan lima Oke kamu diperiksa bulan September tahun 2016 itu dibawah 17 17 tahun dibawah masih 17 tahun kamu kamu didampingi pengacara tidak Hai ah iya Hai lupu kamu lahirnya tadi benar tahun 95 umurnya berarti bukan 17 tahun ya dan 21 21 ya tapi ditulis di BAP nya 17 tahun yang mulia ya ya Hai Oke saya tanya lagi sebelum nanti kita akan konfirmasi BAP nya kepada yang mulia Nah di dalam BAP yang tahun 2016 Sudirman itu bicara Hai banyak dan mengakui adanya peristiwa Hai pembunuhan dan ruda paksa kok bisa Hai kenapa waktu itu ikut apa mengakui ya karena saya dipukulin terus Pak dipukulin terus ya bisa turumin di pendangin sama polisi Oke jadi apa yang Sudirman ada di dalam BAP ini sama Sudirman semuanya tidak diakui enggak kamu tidak akui enggak jadi kamu mau cabut Hai di dalam BAP ini kamu mau cabut semua keterangan kamu Hai ini keterangan kamu ini bener nggak ini enggak 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 berarti ini semuanya bohong itu paksaan kamu yakin tidak tanda tangan enggak 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 Oke hai 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 jadi lahirnya tahun berapa tahun berpuluh November tahun 95 95 ya tapi disini dituliskan Hai ke-17 tahun tanggal airnya sama ya kemudian ini tanda tangan Sudirman enggak nih nih Hai misal cuma saya kan datangin huruf c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c di sini ya nih kamu tanda tangan ya Hai enggak lagi ya Hai terus lagi-lagi Terima kasih. 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 sich heute. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. maunya Andika itu ya Oke jadi ah saudara tidak mengalami dan satu kali lagi karena ini penting ya dihadirkan menjadi barang bukti yang mengatakan terjadinya timpuk-timpukan dan tusukan pakai bambu ya sekali lagi kan tadi kurang jelas ya ini untuk memastikan aja bambunya saudara Sudirman lihat penyidik yang gergaji ya ya bener-bener gergaji ya ya di gergaji baru diambil sesudah kamu ditangkap ya iya tanggal 31 Agustus 2016 ya batunya adalah atas disuruh polisi polisi ya untuk diambil batunya ya Oke terima kasih cukup ya eh ijin yang mulia saya mau tanya kembali ke Sudirman eh di dalam BAP kamu tuh dituliskan bahwa kamu ikutan menyak ikutan di dalam pembunuhan atau eh ruda paksa kamu pernah membunuh nggak pernah Pak tidak pernah membunuh nggak pernah sampai dengan saatnya ini kamu tidak pernah membunuh nggak pernah yakin Oke kemudian yang mulia di dalam pemberita acara penyitaan disebutkan bahwa batu itu tidak hanya satu yang mulia ada tiga tapi yang dihadirkan di dalam persidangan itu hanya satu Oh ya kemudian pernahkah kamu memberi botol bekas minuman ciu kepada polisi nggak pernah Pak batu aja batu aja itu punya ngambil kamu atau polisi 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 yang nunjukin Pak kamu yang ngangkat polisi yang ngangkat kamu cuman polisi yang nunjukin polisi yang angkat ya kalau Hai botol minuman ya dua botol aqua kosong dua botol kantong plastik bening botol Sprite botol di kolap pernah kamu kasih ke polisi nggak pernah nggak pernah izin yang mulia di dalam daftar barang bukti itu disebutkan bahwa itu di sita dari saudara Sudirman beserta dengan tiga batu ya perlu kita lihat kan berita acara penyitaannya terima kasih terima kasih Hai Hai dan kita berani Hai kita cara penyitaan ya berani kegemar Hai juga dua batu di dalam sepatu Hai Tuhan 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 satu botol-bocong Tuhan 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 Tadi pengakuannya hanya tetap batu Dalam berita cat penelitian dan gamsat barang luci juga disediakan tiga Batunya tiga aja ukuran sedang Tiga buah batu ukuran Dan kotor Enggak, enggak lihat pak Enggak pernah Bukan Baik Saya mau confirm lagi ke Sudirman Ini penting yang mulia Satu Yang tadi yang Sudirman dibawa ke Posek Utara Barat ya Itu ketemu Siapa disitu? Rifaldi Rifaldi atau Andika? Andika Kamu tahu nama Andika dari mana? Dari polisi itu pak Polisi yang suruh kasih tahu itu Andika? Iya Kamu enggak tahu sebenarnya Rifaldi itu bukan Andika? Iya Rifaldi itu kan aliasnya Ucil? Iya Bukan Andika kan? Bukan Kamu tahu nama Andika dari siapa sekali lagi? Dari polisi juga pak Dari polisi? Iya Disuruh tunjuk? Apa kata polisi? Itu tunjuk ya Apa? Orang yang banyak tatunya Benar gitu Tunjuk? Orang yang banyak tatunya Terus nama Andikanya disuruh sebutnya? Dari polisi? Kapan disuruh sebutnya? Ya pas Waktu saya di mobil Di mobil? Iya pas Oh Padahal itu bukan Andika kan? Bukan Kamu tahunya dari polisi? Iya Oke makasih Terima kasih yang boleh Sudara saksi Pada waktu disiksa Sama polisi Kamu kan ditembak Ya Jarak berapa meter? Nempel Nempel? Iya nempel Polisi itu kasih senjata Di belakang Dan belakang kamu gitu Iya Bunyi gak malah kak? Belenak kak? Iya bunyi ya Bunyi? Bunyi Terus apa yang kamu rasakan? Iya Panas Tidak teriak atau gimana? Ya kalau iya teriak pak Terus? Rasanya? Panas gitu pak Panas? Apa? Ada keluar peluru atau keluar apa? Asap atau apa? Kalau itu gak tau Dari belakang pak Kamu teriak? Teriak Berapa lama kamu merasa sakit itu? Sampai sekarang pak Belum Sampai sekarang? Sembuh pak Tahun berapa itu ditembak? 2016 2016 sekarang 2024 Masih sakit sekarang? Masih pak Kalau duduk kamu gak nyaman ya? Gak nyaman pak Tidur aja Sering pagi terus jam 4 Yang paling nyaman itu kamu duduk Atau tidur Atau berdiri Yang mana yang paling kamu rasakan? Yang paling nyaman itu ada kegiatan pak Kayak Jalan gitu Kayak aktivitas Aktivitas olahraga Jadi jarak satu Kalau bukan satu meter Bukan jarak Nempel kan? Nempel Nempel ya? Berarti nempel tuh Selong-selong itu Nempel ke Belakang kamu ya? Iya pak Gitu Karet atau apa sih Yang kamu tau itu? Pistolnya? Saya gak tau sih pak Tapi mau ledak Bunyi-bunyi Bunyi Bunyi ya? Kamu merasakan tuh Merasakan bunyi seperti apa sih? Kayak Petak gitu pak Cetak gitu doang? Gau Gitu gak? Enggak Cetak gitu doang? Berarti hampa dong gak ada apa-apanya Sakit ya? Sakit? Iya Setelah itu Waktu kamu ditembak seperti itu Kamu langsung duduk kah? Langsung tidur kah? Atau disiksa lagi kah? Dipukul lagi atau gimana? Ya langsung Tiduran pak Sakit kan ini Tapi tidur dikasih? Dikasih izin Kamu langsung ditembak begitu Kamu Tergeletak Atau kamu minta Langsung jatuh Atau kamu langsung Bagaimana? Langsung jatuh terus Suruh bangun lagi pak Suruh bangun lagi? Iya Terus Disuruh bangun untuk apa? Untuk Ngakuin pak Ngakuin Soalnya ada satu orang pengakuan Jadi siapa jaya Pada saat kamu ditembak tadi Kamu nangis kah? Atau teriak aja? Atau kelar mata aja? Atau gimana? Udah kelar matamu sepertinya? Ya teriak Kalau lu wakwar gitu Tapi nangis Sambil nangis Sambil kamu terus Terletak Terus disuruh bangun lagi Disiksa lagi? Iya Itu ya? Iya Jadi hari-hari kamu Selama di Pemeriksaan Walaupun tanpa ada Pengacara Yang dampingi Kamu setiap saat ketemu Hanya Untuk disiksa Iya pak Dipukulin terus Yang paling kamu sakitin Misalkan yang seperti apa? Apakah yang dibakar kah? Apakah yang digaplokin? Yang digaplokin? Semuanya itu Kamu rasakan sakit atau tidak? Dibandingin dengan yang ditembak? Lebih sakitnya yang disini pak Yang dipinggang Dipinggang? Iya Berarti yang digaplokin gak sakit? Enggak Yang digaplokin gak sakit? Ya sakit tapi Sakit Semuanya sakit lah ya Yang dilakukan oleh polisi itu ya Iya Begitu Kamu masih ingat mukanya? Lupa Lupa? Namanya? Namanya gak tau Nama polisinya? Lupa Yang mukulin kamu itu Satu orang, dua orang, tiga orang Atau bergantian? Bergantian Bergantian? Iya Jadi dalam pemeriksaan itu Seminggu sekali Terus minggu dua kali Kamu di bon Gimana tuh? Kamu Diganti-ganti Penyidiknya ganti-ganti Langsung disiksa? Penyidik atau orang lain yang itu? Kulisinya lain? Dua-duanya pak Penyidiknya juga langsung itu? Iya Nah balik Penyidik juga ikut nyiksa? Iya pak Oke nanti kita bisa lihat Pak Rudiana Selaku itu Nyiksa juga Mukul gak? Kamu tau gak Pak Rudiana? Gak tau Sampai sekarang gak tau Pak Rudiana yang seperti apa Orang gak tau? Gak tau Jadi kamu Oleh penyidik Kamu disiksa juga? Dipukul? Iya Yang nembak kamu itu Dari penyidik atau siapa? Dari Narkoba pak Dari narkoba? Satu orang Narkoba Iya Saya tekaskan kembali Yang menyidik kamu itu Ya Saksi ingat nih Yang nyidik Bukan sorry Sudirman Sudirman Yang menyiksa Kamu itu penyidikan Betul ya? Betul Kamu ingat penyidikan Mukanya? Lupa Lupa Baik itu bisa dapatkan Di penyidik Dari BAP Cukup Sedikit saja Ya Setelah Sudirman Mengalami penyiksaan Seperti itu Berapa lama Baru ada Keluarga Yang membesuk Yang bisa melihat Sudirman Kondisinya Sesejak Di Boresta Ke Bandung Pas di Bandung Setelah pindah Dari Bandung itu Berapa lama Baru ada yang bisa Melihat kamu? Kurang lebih Tiga bulan Lebih lah Tiga bulan? Iya Jadi selama tiga bulan Tidak ada yang pernah Mengunjungi Melihat kondisi kamu Tidak ada? Enggak boleh Enggak boleh? Dan sejak kapan Bahwa Sudirman itu Baru diwakili kuasa hukum? Ini penegasan saja Sejak kapan Kamu didamping? Lupa hukum Waktu penyidikan Tidak Waktu sidang? Ada Oh jadi baru Waktu sidang Ada Pengacara yang mendampingi Iya Oke cukup Sebelum saya Menyerahkan kepada Yang Mulia Untuk penegasan saja Saudara Sudirman Karena ini Kesempatannya Hanya disini Sudirman Untuk secara tegas Mengatakan Tadi kami sudah mendengar Berita acara Pemeriksaan Yang di polisi Sudirman Sudah cabut Di Sidang Sidang yang lalu Lalu sekarang Ada keterangan juga Sidang tahun 2016 2017 Saudara Sudirman Bisa secara tegas Enggak mengatakan Hari ini Mau mencabut Enggak Kembali lagi Mempertegas ya Pernyataan Berita acara Di polisi Tahun 2016 Sudirman mau cabut Karena enggak benar Satu Yang kedua Yang disampaikan Di persidangan Tahun 2016 Dan 2017 Juga Tidak benar Tapi kembali Ke Sudirman ya Karena kami hanya Menuntun gitu ya Saudara Sudirman Mau mencabut enggak Di depan persidangan ini Cabut Apa yang dicabut Cabut Palsu Pak BAP-nya BAP-nya palsu ya Kemudian yang disampaikan Di persidangan Tahun 2016 2017 juga Cabut Cabut ya Itu tidak benar ya Yang benar Saudara Adalah apa Tidak tahu Atau mengetahui Peristiwa pembunuhan itu Tidak tahu menahu Tidak tahu menahu Terlibat atau tidak terlibat Tidak Tidak terlibat ya Ada Melihat yang lain Terlibat atau tidak terlibat Tidak Tidak ada ya Oke Ada apa tidak Peristiwa itu Saudara tahu Tidak tahu Tidak tahu ya Oke terima kasih Yang mulia Cukup Masih ada Cukup Cukup ya Ibu mau bertanya enggak Enggak cukup Sudirman ya Di tahun 2016 Sudirman sudah punya Handphone enggak Punya Ada berapa Dua Biasanya handphonenya digunakan Untuk apa Ya paling Buat Facebookan Pada saat itu Ada enggak Si Andi Si Dhani Si Peggy Itu mengirimkan Wa Eh Daman dulu belum ada Wa ya Enggak ada Berarti apa SMS Iya Ada enggak Mengirimkan SMS Ke Sudirman Bahwa Nanti malam kita Royok ini loh Kayak gitu Ada enggak Enggak ada Jadi di handphone Sudirman Dua-duanya itu Yang di Pernah disita polisi Sekarang handphonenya kemana Tidak tahu Tidak tahu Jadi waktu ditangkap Sudirman bawa handphone enggak Saat itu Bawa Dua atau satu Dua Dua-duanya udah dibawa polisi Iya Enggak ada perkataan yang janjian nanti ini Ini Enggak ada Enggak ada Terus Sudirman kan waktu ditangkap Dipisahkan tuh dari teman-teman lainnya Iya Sama siapa Sendiri atau berdua majaya Iya Sendiri Sendiri Pada saat Sudirman sendiri kan Sudirman nih enggak terlalu kenal Sama si Saka Iya Tapi Sudirman Bilang Itu Saka juga pukul loh Dari keterangan Saka kemarin kan Gara-gara Sudirman yang bilang Saka ikut Padahal Saka waktu tuh Sama si Aldi Aldi lagi naik motor Tapi dari kata-kata Sudirman Si Saka ikut mukul itu Sudirman disuruh siapa? Suruh penyidik Suruh penyidik Bilang gimana? Ini si Saka perannya apa gitu bilang ya Si Saka perannya apa? Itu Sudirman bilang apa? Ya Lai kan Hasilnya enggak Lempar batu Sudirman kan Bilang Saka lempar batu juga E Mukul Nempeleng Ya Itu Sudirman lihat atau disuruh? Disuruh Disuruh Berarti sebenarnya Sudirman ini Lihat enggak teman-teman yang lainnya ini? Si Eka mukul Si Eka lempar batu atau si Eka lempar batu apa? Lihat enggak? Enggak Enggak Jadi waktu Sudirman dipisah sendiri tuh Sudirman disuruh nanya ini-ini? Iya Suruh nyatetin nama-nama Sudirman yang ngaku duluan Ada enggak? Tadi Sudirman mengaku karena ditembak Iya Terus dianiaya juga Disetrum Dipukul gembok kepalanya Iya Akhirnya Sudirman ngakulah mereka perannya itu Tapi sebenarnya Sudirman enggak tahu peran mereka apa Enggak tahu Mereka juga enggak ada di tempat kan? Iya Sudirman pada malam kejadian di mana? Di rumah tetangga saya Di rumah tetangga juga kan? Enggak ada di situ kan? Iya Enggak ada? Benar? Benar Kami hanya menegaskan saja Apa yang ditanya bahwa untuk dicatatkan di berita sidang Tadi kami sudah confirm Bahwa Sudirman sampai tiga kali tadi mengatakan Tidak mengenal namanya Andi, Dhani, dan Peggy Begitupun Iqvaldi Ya Tadi barusan sudah di confirm juga tentang SMS dari Dhani Yang tanggal 17 Agustus kepada Sudirman Yang dipertimbangkan bahwa itu unsur perencanaannya disitu Ya Mohon untuk dicatatkan di persidangan Bahwa Sudirman pada hari ini dan juga Mengatakan tidak mengenal Adanya Dhani, Andi, Peggy Sebagaimana kita tahu unsur perencanaan itu dan pendakwaan Adalah SMS dari Dhani Ya Demikian Majelis Cukup ya Cukup Baik Sekarang giliran termohon untuk mengajukan pertanyaan Silahkan dari Termohon Ada pertanyaan? Cukup? Silahkan Pak Baik, terima kasih yang mulia Kami dari pihak termohon Tidak akan mengajukan pertanyaan Kami hanya menanggapi saja Terkait Keterangan dari Pemohon PK Sudirman ini Bahwa yang bersangkutan telah mencabut keterangannya Dalam berita acara pemeriksaan Sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Dalam perkara aku yang ini Cukup ya Cukup ya Baik Dengan demikian Pemeriksaan Sudirman sudah selesai Ya Keterangannya Silahkan untuk Bukti yang lain Alat bukti apa yang mau diajukan Surat Berapa orang rencananya Boleh-boleh Pak Sudirman kalau mau Istirahat di ruang Kesehatan Dipersilakan Pak Silahkan Pak Hati-hati Pak Ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!